Yo what's up filters, jadi kalian tau gak sih Sementara ini bakal ada sesuatu yang sangat-sangat amazing terjadi buat Valorant Yaitu apa? Agent baru Agent baru bentar lagi dateng guys Di estimasi gue Itu bakal jadi sekitar bulan Agustus Kenapa? Ini kenapa nih Jadi pada tanggal 29 Juni Kemarin Valorant nge-tweet sesuatu di Twitter mereka Nge-tweet video lebih tepat ya Ada si Ana Download ngejelasin Apa plans mereka Buat Valorant setelah rank match udah keluar ya Dan ini tweetnya Dan dari tweetnya Ini video Maksudnya menit yang gue ambil nih Yang paling pentingnya aja menurut gue Ini yang bisa kita buat Kita cover, kita bahas videonya Part ini aja buat video ini You can expect the next big content drop At the beginning of act 2 So let's talk a little bit actually About episodes and acts Episodes are meant to last about 6 months With acts lasting about 2 months each So 3 acts per episode We're gonna ask for a little flexibility here Because we need to navigate around things like holidays and such But that's pretty much the cadence that we're targeting Agents will release at the beginning of an act So if your math skills are awesome You've figured out that we're targeting about 6 agents a year This is another place where we're gonna need a little flexibility Because we really need to follow your cues here How many agents are too many? How many are too few? But right now 6 is the sweet spot So 6 is what we're targeting Episodes and acts are also where we'll start telling some of the game's story Now some of you like story Who cares? And others of you are like Why the heck is there a giant island floating in the sky? And what are all these glowy boxes doing all over the place? We'll see peeling back the layers of the game's story over the course of the year With significantly more to come around episode 2 Some of you are already starting to piece it together Which has been really cool to watch Battle passes will also release act to act So 3 per episode And then skins and such every week or 2 throughout Now major features will likely release at the start of an episode That doesn't mean that we're not going to try some stuff out Between now and the beginning of episode 2 But we want the start of an episode to feel significant Like an evolution of the game So you can expect bigger things to happen at an episode start Things like a map release Or like I mentioned a major new feature release Oke jadi kalian udah nonton video nya Jadi maksud video itu tuh apa? Jadi konten drop itu maksudnya bakal ada update baru Bakal ada konten baru Bakal keluar di setiap act Maksudnya act itu apa? Act itu jadi dalam satu episode Episode Valorant Ada 3 act Dan sekarang kita berada di act 1 Jadi ntar setiap 2 bulan kan kemarin keluar Juni nih Jadi nanti Juni, Juli, Agustus Agustus keluar act 2 Abis Agustus September, Oktober keluar act 2 Eh keluar act 3 gitu loh Jadi per 2 bulan bakal keluar 3 act Dan setiap act mereka merencanain Bakal ngeluarin 1 agent Jadi nanti Agustus keluar agent baru Oktober keluar agent baru Desember keluar agent baru Dan ini bener-bener cepet banget growth ya Buat Valorant Dimana kalo menurut gue Valorant ngeluarin 6 agent per tahun tuh Bener-bener kenceng banget guys Dimana kalo misalkan Satu act 2 bulan Satu tahun ada 12 bulan Berarti Satu Eh Satu tahun sama dengan 6 agent Buset gue ngomong aja kebelit-belit Dan Itu gila banget guys Buat ngeluarin 6 agent setahun tuh Bener-bener cepet banget menurut gue Dimana Agent-agent yang sekarang aja Belum kita pelajarin semua gitu loh Belum bisa pada kuasain Bener-bener masih susah Agent-agent sekarang itu Tuh Bener-bener masih banyak ya Sekarang tuh masih banyak banget Belum semuanya Gue gak yakin Udah pada ngerti 100% gitu Cara pake gimana Jadi menurut gue Mereka terlalu cepet Gue berharap Mereka bakal slow the pace Nantinya ke depannya Jadi gue yakin Banyak yang komplain juga Kalo misalkan dia bener-bener Ngeluarin 6 agent setahun Itu bener-bener cepet banget Dan Yang kalian liat sekarang nih Itu kan Jadi Valorant pas keluarin Pas Juni itu Dia keluarin Dia rilis Valorant Dia keluarin story-nya juga kan Di Youtube kan Di setiap episode Bakal ada story-nya Bakal dijelasin Terus yang tadi si Ana ngomong nih Yang box-box ijo-ijo ini Dia bakal Jelasin juga Maksudnya box dari ijo-ijo ini Apa yang ada di map Asen Pokoknya semuanya Bakal diceritain Lore-lore-nya Valorant Jadi ini bener-bener amazing banget Jadi beberapa orang dari kalian Yang tadi Ana juga udah ngomong Bener-bener fokus ke story-nya juga Bener-bener pentingin story Tapi ada juga ya Gak perlu di story apaan sih gitu kan Dan Yang buat yang senang sama story Ini bener-bener bagus banget Dimana kita bisa ngerti gitu Akhirnya maksudnya Cerita dari Valorant tuh apa sih sebenernya gitu loh Dan Battle Pass Gue pengen jelasin soal Battle Pass Yang belum kelarin Battle Pass Tolong dikelarkan Bulan ini Kayak gue juga belum beres sih Pokoknya Bulan ini harus kelar Karena bulan depan di bulan Agustus Bakal keluar X2 Dan Itu bakal ada Battle Pass baru Tapi Keep in my name ya Battle Pass Battle Pass di game-game lain tuh Selalu kita dapet Cashnya gitu Kita dapet balik Buat beli Battle Pass keduanya Tapi di game ini kita enggak Jadi kita harus siapkan uang lagi Harus siapkan 1000 Valorant Point lagi Untuk Membeli Battle Pass keduanya ya Jadi Sekali lagi yang belum kelarin Battle Pass yang X1 Tolong dikelarkan bulan ini Kalau enggak kalian rugi banget Sayang banget Enggak dapet Enggak dapet Barangnya gitu Sayang kan udah beli mahal-mahal Dan Di setiap episode Bakal ada Release baru Enggak tau Release baru apalah Release baru ini Release baru itu Pokoknya major change Dan gue dapet leak sih Katanya Nanti di episode kedua Bakal ada map baru Jadi Dia keluarin map baru di episode kedua Bukan X2 guys ya X2 dia cuman keluarin agent baru Sama keluarin Apa namanya Battle Pass baru Tapi Di setiap X Jadi ntar bulan Agustus Bakal ada perubahan sedikit Gue enggak tau apa Kita lihat nanti ya Jadi Untuk nge-recap semua yang udah gue Bahas sekarang Walaupun video gak lama-lama banget Jadi Bakal ada content drop Di setiap X Terus episode itu Berlangsung Selama 6 bulan 1 episode 6 bulan Dimana di setiap 2 bulan itu 1 X Jadi total 3 X Dalam 1 episode Abis itu 1 agent per X Sekarang sih direncanain gitu Tapi katanya si Ana tadi Bakal berubah Mungkin berubah Kejadiannya Dan story mode Eh story video yang Ya pokoknya story lah Bakal diceritakan Juga di setiap episode Dan X Tapi kalau X Sedengernya gue sih Bakal cuma minor story doang Jadi kecil-kecil doang Videonya gak Gak keluar kayak Video kelanjutan story Tentang ini gimana Dan battle pass Bakal keluar juga Di setiap X Abis itu Major update Di setiap episode Dan minor update Di setiap X Jadi Videonya segitu aja Gak panjang-panjang Gak mau ngabisin Waktu kalian Gak mau ngabisin Banyak waktu kalian Gitu Jadi Yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe dulu Semoga gue bisa ketemu kalian Di video selanjutnya Atau di stream-stream gue selanjutnya Oke bye I think I like it Yeah, yeah, yeah I think I like it Oh, oh, oh I think I like it